yo guys kita lanjut ke match yang ketiga ini guys ya sebentar sedikit cakep kita lihat di sini ada Pak Kuito Yivi Matilda dan di Onyx ada Valentin Patrick Chow ini yang verspik kanan kayaknya disini Balmo Natalia di band kibosnya nataya power banget sih kenapa views kalau cuma Pak Kuito Pak Kuito Matilda kita taruh deh guys ya yang yang ngedess gitu ya cuman Oh bentar-bentar ini nih kayaknya nih ini kayaknya hyper eh enggak enggak sih enggak sih enggak sih enggak sih apa ya ini guys ya kira-kira Hai ini dia Hai full penetration dan magical damage yang begitu menyakitkan paham-paham sumpah nggak paham dah natan ya kalau yujung sih yujung sih bagus banget sih guys yujung isinya baterik pasti bisa di bisa digas-gasin terus sih cuman enggak sih tapi dengan damage-nya kita tahu betrix di awal game juga tidak begitu power tapi di latihan damage-nya Beatrix nantan guys kenapa damage-nya tuh kayak cewek lagi nantan guys nantan eh last pick last last pick hyper 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 nya ini bisa lancelot ini kairis ya nggak pernah sih aku lihat lihat-lihat lihat dia pakai lancelot ya sumpah nggak pernah sih aku lihat nih nggak pernah sih aku lihat dia pakai lancelot guys ya serius kalau pernah dia pakai lancelot guys ini nih baru baru-baru-baru kalau udah aku lihat dia pakai lancelotnya harusnya ini anak sih Pak Asen sih dia main-main funny kayak gitu main link kayak gitu harusnya main-main ke assassin-assassin gitu itu dia udah aman oh yes ya kita menuju ke dalam ingamenya nih guys ya itu isinya orang-orang komentar lebih banyak gue saya wajib pak saya wajib pak tapi nggak lulus aku kemarin nonton ya jadi MPL area dari serem itu Wah itu sih kalau player ya kena mental di atasnya udah keren banget sih guys serius soalnya apa sih penontonnya ngeri banget bro oke kita lihat di sini guys ya udah masuk aja ke gamenya Nathan hyper versus lancelot kairi guys untung aja tuh cooldown cepat biasanya skillnya guys ya kalau nggak cepat itu stun serugi banget sih guys ini jujur aja yang cepet ngejanggel sih lebih ke lancelot sih guys dibandingkan Nathan ya bro ya lihat dia lebih move duluan guys bisa oh mati dong ada flicker oh wow oh di dapatkan orlgify berani purify berani eh lancelot early game siapa yang dapat Nathan yang dapat guys ya gila gila iya dan itu dia menghitung bagaimana tonros yang langsung diamankan terlebih dahulu dengan guna-guna tapi tapi lancelotnya udah enak sih guys udah dapet firstboard kayak gitu guys ya serius kita lihat di sini guys ya lah ya ini aku juga onyx sih guys ini kayak gini Nathan Nathan hyper tapi kalau si hike yang pakai sih bagus sih dia pakai guys jujurnya guys ya dia pakai Nathan bagus guys unik lah orang itu unik banget apalagi kabuki dah yujong gitu ya cuman aku lebih suka draft yang kanan draft kanan ini mau dibawa ke late game juga strong banget guys air harus mengandalkan sosok kabuki dengan menggunakan black dragon transformation nanti di area semuanya jadi bener-bener harus full power dari soft skillnya sakit banget coi lahir baru ayo 9 detik menuju turtle harusnya di start sih guys ini ini mereka lagi cari level 4 Nissan sama si kiboy semuanya level 4 guys ya gua diva level 4 tipis banget harusnya level 4 sih guys ntar lagi ini timbo ya level 4 kakiboy level 4 guys bisa sini nggak boleh divisi sama aura guys rugi-rugi ini ini kalau sampai bener-bener di fight rugi banget ya tanpa menggunakan re3 guys ya ini keyboard ini cowoknya juga eh bentar oh kiboy yang main guys kiboy yang main guys kiboy guys kiboy yang main bukan si ini guys bukan siapa namanya bukan si ini lagi yang mainnya si Samuate tapi tadi atrasnya Samuate bagus banget sih bener-bener bagus banget atrasnya nama apa ya dia akan sangat cepat untuk melakukan infankan kiboy kalau udah 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 cowoknya eh ada satu bliker sepertinya yang belum online dan itu menjadi satu informasi yang harga bisa tersampai lu tuh ngapain sih boy udah lama sih nggak main sama kiboy guys terakhir tuh waktu pas-pas di ini mau lagi main main sama pro player-pro player ini kaya dua lawan satu sustain ya ya Pak Wito guys yang ngasih dia angin terus buat ke atas terus guys lompat Oh diambil dong mobilnya waduh wah Snowball guys ini guys ini rancelotnya level 7 ini ya rancelotnya itu maksudnya diambil itu masih ada bah biru dia juga iya ya pas ya waktu ini ya guys ya mau di bersih langsung sama cewek guys tapi nggak tahu sih guys aku lihat kabuki ini sering banget nonton-nonton batrik-batrik seorang guys ya kalau pakai Yujong ini oke kita lihat di sini San sudah buka ultinya juga langsung aja di cancel guys ya oleh Yujong guys ya kita lihat di situ langsung aja didapetin oleh Kairi guys ya dan di bersih langsung Madilda ya guys ya mereka saling cover di sini tidak ada D-Mac untuk menge-burst yang lainnya susah juga guys ya ini San juga bisa jadi naga masalahnya guys bisa ngambilin ini juga wah 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 miss semua tuh gua lihat-lihat tuh kalau nggak miss kayaknya mati deh itu bisa mati deh kita lihat di situ peletiknya tadi tadi gimana ya peletiknya guys ya harusnya kalau dari hitungan hitungan gold ya sih peletiknya kayaknya diambil deh ini sama battery guys 3900 guys 3900 Yujongnya 3300 terus aja tenang kah di mau di show tiktok kah nggak langsung aja di sini kita lihat ya lancelot udah mulai move ke buff birunya guys di pop si ini ya levelnya beda dua level si harusnya ini setelah diambil buff biru guys hai 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 kenapa guys move nya kairi guys red move nya kairi guys red move kairi red move kairi sama kalian gak sih tadi itu move nya itu pop biru dibierin loh woi woi udah bagus banget sih ngebers banget guys masih ada flicker dari keyboy guys ya boots nya bisa lompat kah wah mati guys ya tetep nggak 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 woi itu ngebers eh rata dong kalau kayak gini auranya guys waduh waduh woi hebat enggak bagaimana terlebih waduh 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 Karena udah keliatan-atan gitu loh guys Sedangkan kayak Hyper-Hyper Kalau mau diomongin tank juga Link aja di band gitu loh Udah abis sebenernya Hyper-nya guys Langsung dibersih Oh udah ini guys Ini game onyx sih Kayak gini guys Iya draftnya menang Fokus aku lihat mbak ya tadi Itu siapa itu ya Baru kelihatan ya Masalah ya Aku nggak pernah lihat soalnya mbak Sorry guys Akhirnya 50 detik ya 50 detik menuju lord pertama guys ya Ditekan terus ini guys Langsung aja dibuka sama sans ya bro ya Kita disini cewek udah pegang bab merah Disini langsung aja ditembak-tembakin ya Tower keduanya guys Hancur sih ini di backdoor guys Pas Wah Ini dia guys ya di cut langsung guys ya Aduh sakit banget gila 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 Gokil 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 keren 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 cewek ini winning kondisinya si Aura ini gimana ya harusnya mungkin harus fokus ke cewek dulu sih guys nah ini kan pasti stun sini kan pasti ngambil ultinya ke pesager ifi kabuki pasti sembari jennya cancel si ultinya sih ifi gc dan dicuri sama Valentin harus buat ngeflank sih ini dua kabuki sama klavinya guys ya tapi enggak tahu juga sih ini harus berani sih coba buat ke backline-nya ini enak banget yang menunggu sih sansnya sans ini masih ada gaya-gaya lain ngasih mainnya tuh masih apa sih namanya galak banget gitu aja begitu Ah kanan dan kirinya bakal gimana wui 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 Mereka saja tersisa hibutnya mikrofon Hancur siatan seharusnya gisih bagus banget ya Kini CD Disiplin juga sih Mereka ini Kemenangan mereka Cuma mereka 11.300 guys perbedaan Ini mau perang Perang sampai keluarin skill salah Ini menang guys 11.200 guys Jauh banget Nah ini mbak ini Apa tuh mbak itu Aku kayak baru lihat sama mbak ini Allah Sakit banget Keyboynya ini sengaja sih Cuma buat nutupin Nutupin ke backline doang Dia sebenarnya Jago ya kairi ya Jago guys Nggak mungkin bisa dihabisin Nggak apa tau Mereka Semua ngambil tawar Abis itu lord nih Lord juga ini Memang mau Mau fight ya guys Di lord ya Ini harus fight sih Si aura guys Sekarang ada batrik ya Bisa langsung di end Kalau misalnya Nggak di fight Terada bahaya juga Kalau nggak di fight Main lebih nunggu Atau momentum comebacknya nanti Bakal hilang Ini metode anak panah Wah Mundur dikit Anak kembang lebih jauh Kayak ini langsung end sih guys Ini Batrik punya Flicker lah ya guys Lord 12 Lord 12 guys Tapi nggak tau ya Kalau misalnya ini ke defense Lord 12 ini di defense Dan fightnya menang Kemungkinan besar Aura bisa menang guys Pasti kalau misalnya ini Mereka menang fight Lordnya ke clear Langsung control map nih guys Pasti Wave-nya bagus banget sih Atas bawahnya juga maju guys ya Dibajuin tipis gitu Tiga detik Menuju wave Dari aura keluar Guys ya Tidak Faknya kalah ini guys Oh sakit banget Sumpah Di end guys Sudah Masih dipucuk guys Mereka guys Keduanya menang juga Mereka Kuat ya Onyx ini ya guys Lebih ke ini sih guys Menurut gue guys Lebih ke Draftnya menang juga Draftnya menang juga guys ya Aku percaya banget sih Sekarang ini draftnya Draft penting banget Draftnya Onyx Menang banget guys ya Selain mereka Juga gameplaynya Bagus juga gitu loh guys Kayaknya efek sih Ngeri Ngeri sih guys Ngeri Ngeri Impactnya Kyrie Masuk ke Onyx Indo sih Kejam banget guys Serius Oke guys ya Itulah hasilnya guys ya Match ke Tiga ini Dimenangkan oleh Onyx guys ya Thank you semua yang sudah menonton Makasih banyak sekali lagi Sehat selamat buat kalian semua Murat soh rezeki ya Suka selalu Sampai bertemu lagi di Next week guys ya Bye Thank you guys Sampai bertemu lagi di Spor jauh Lepas